Intro Ya, selamat datang kembali di kuliah online Geologi Migas. Judul materi kali ini yaitu Kematangan Batuan Induk atau Sosrok Maturity. Dua pukul kebahasan yang akan dibahas kali ini, yang pertama adalah tahapan kematangan dan penentuan LOM atau Level of Organic Maturity. Yang pertama, tahapan kematangan. Sosrok Maturity atau Kematangan Batuan Induk adalah proses perubahan material organik kerogen menjadi minyak dan gas bunyi di dalam batuan induk. Proses perubahan kerogen tersebut meliputi biologi, fisika, dan dunia. Proses pematangan diakibatkan kenaikan suhu di bawah permukaan bumi. Kenaikan suhu berbanding lurus dengan tekanan dan bertambahnya kedalaman. Plot grafik suhu versus kedalaman disebut gradient geothermal. Berikut ini tampilan dari gradient geothermal, sumbu Y ada kedalaman dalam fit 10 km, sedangkan pada sumbu X yaitu temperatur. Grafik ini menjelaskan mengenai hubungan temperatur dengan kedalaman pada pembentukan batu bara dan minyak bunyi. Saya ambil dari grafiknya Klemme tahun 1972 dalam bukunya Pak Kutum Adinata tahun 1980. Baris cleaning ini adalah gradient temperatur atau gradient geothermal 1 Fahrenheit per 100 feet, sedangkan batunya yaitu 3 Fahrenheit per 100 feet. Kalau diperhatikan, semakin naiknya temperatur dan bertambahnya kedalaman, menghasilkan minyak dan batu bara. Pada batu bara, menghasilkan dari mulai lignit sampai dengan disumen, sedangkan pada minyak dan gas bumi diawali dari terbentuknya minyak berat, kemudian minyak dan gas, kemudian minyak keringan dan gas, kemudian selanjutnya gas. Jadi, minyak dan gas bumi akan terbentuk hanya pada rentang 1 sampai dengan 3 Fahrenheit per 100 feet. Selanjutnya, yaitu 3 tahapan kematangan atau maturity level dari batuan induk. Yang pertama, immature, yaitu batuan induk yang belum matang. Yang kedua, mature, yaitu batuan induk yang sedang matang. Yang ketiga, overmature atau postmature, yaitu batuan induk yang telah matang. Selanjutnya, kita ambilkan gambar tahapan kematangan versus produk minyak yang dihasilkan. Yang dihasilkan, saya ambil dari bukunya Waples, tahun 1985, halaman 2. Di sini terlihat, time dan temperatur menaik seiring bertambahnya kedalaman, Dibunjukkan dengan tanda panah dari atas ke bawah. Kemudian, tahapan. Tahapan di sini adalah evolusi torogen. Pada tahap geogenesis, batuan induknya masih dalam level immature atau belum matang. Kemudian, pada katagenesis, jadi mature atau matang. Sedangkan pada metagenesis, yaitu postmature atau telah matang. Sedangkan, produk utama yang dihasilkan pada immature, yang dihasilkan yaitu dry gas. Atau jenisnya biogenic gas. Gas yang dimaksud adalah dihasilkan dari aktivitas bakteri. Bukan karena suhu yang naik. Kemudian, pada tahap mature, yaitu ketagenesis, dihasilkan minyak dan gas basah atau kondensat. Dihasilkannya minyak atau gas ini bergantung dari tipe kerogen yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, fase terakhir, pada metagenesis, hanya dihasilkan dry gas atau gas kering. White gas dan dry gas pada fase katagenesis dan metagenesis disebut termogenic gas. Karena gas yang dihasilkan disebabkan oleh penaikan suhu di bawah permukaan dunia. Selanjutnya, yaitu penentuan LOM, yaitu level of organic maturity. Ada empat metode, yaitu pyrolysis, vitamin protectant, thermal ultrason index, dan conodon ultrason index. Yang pertama, kita bahas pyrolysis. Pyrolysis adalah proses pengurayaan termotumia dengan suhu tinggi dan tanpa oksigen. Nama instrumenya, yaitu rock eval pyrolyzer. Ini adalah diagram skema rock eval pyrolyzer dari bukunya wang oples. Bahan yang digunakan, yaitu bubuk batuan, biasanya 50-100 mg. Risip kerjanya, batuan yang berupa bubuk atau rock sample dipanaskan perlahan. Di pyrolysis furnace, atau tungku pyrolysis. Mulai suhu 250 sampai dengan 550 derajat celcius. Di atur dari temperatur programmer. Nah, output pada recorder menghasilkan 3 puncak purifier yaitu S1, S2, dan S3. S1 dan S2 adalah hidrokarbon yang ditangkap dari hydrocarbon detector. Dan S3 adalah karbon dioksida yang ditangkap dari karbon dioksida detector. Ini adalah animasi-nya. Ini adalah gambar peralatan real. Kemudian kita bahas hasil recorder-nya, yaitu S1, S2, S3, dan T-Max. Seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya, dihasilkan S1, S2, dan S3. Skema pyrogram ini menunjukkan evolusi komposisi organik dari sampel batuan selama pemanasan atau zipping. Waktu meningkat dari kiri ke kanan. Pengukurannya meliputi S1, S2, S3, dan T-Max. Diambil dari bitumen atau hidrokarbon yang sudah ada sebelumnya. Disebut juga free hidrokarbon. Satuannya, ini gram hidrokarbon per gram. S2 adalah hidrokarbon hasil pyrolysis kerogen atau hasil dari kerogen cracking. Satuannya, miligram hidrokarbon per gram. S3 adalah karbon dioksida hasil pyrolysis kerogen. Satuannya, miligram hidrokarbon per gram. rock sample. Kemudian, T-Max adalah suhu pada puncak purpa S2. Satuannya, lejat celcius. Dari hasil pyrolysis S2 dan S3, didapat rumus AI atau hidrogen indeks, yaitu rasio atau perbandingan antara S2 dibagi dengan TOC, kali 100. Dan, oksigen indeks, yaitu S3 dibagi dengan TOC, kali 100. Hasil pyrolysis ini menghasilkan banyak turunan yang dapat kita bandingkan dengan hasil rungkuran lainnya. Yang pertama, yaitu kebandingan antara pyrolysis S1 dan S2 dengan TOC. Ya, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, TOC memiliki klasifikasi dari mulai pur sampai dengan istimewa atau excellent. Buruk atau pur memiliki nilai TOC 0-0,5 dan seterusnya sampai dengan excellent di atas 4. Untuk S1, dikatakan buruk atau pur jika memiliki nilai 0-0,5 dan seterusnya sampai dengan istimewa atau excellent jika memiliki di atas 4. Sedangkan yang S2, dikatakan buruk atau pur apabila memiliki nilai 0-2,5 dan seterusnya sampai dengan istimewa atau excellent jika memiliki nilai lebih dari 20 miligram hidrokarbon per gram dry rock sample. Nah, parameter geochimia ini disebut sebagai kuantitas dari sampel batuan induk immature diadopsi dari Peters dan kasa tahun 1994. Dari tabel ini dapat kita hitung potensial yield atau jumlah total hidrokarbon yang dihasilkan, yaitu S1 plus S2. Selanjutnya, yaitu pyrolysis, hidrogen index, kemudian S2 per S3, kemudian nitrogen per karbon dibandingkan dengan tipe geochimia. Dari paper yang sama, dapatkan bahwa nilai hidrogen index S2 per S3 dan atomik hidrokarbon dapat dibandingkan dengan tipe geochimia. Pada tipe geochimia itu memiliki nilai hidrogen index di atas 600, kemudian perbandingan S2 dibagi dengan S3 di atas 15, dan rasio atom H dibagi dengan C, yaitu di atas 1,5, kemudian tipe midasnya pada puncak multurity yaitu minyak. Dan seterusnya, sampai dengan tipe 4, kerogen, mempunyai nilai hidrogen index kurang dari 50, S2 dibanding S3 kurang dari 1, kemudian atomik hidrogen per karbon kurang dari 0,7, dan tipe midasnya tidak ada, karena tipe 4 kita tahu menghasilkan batu barang. Selanjutnya, kirolisis versus tipe kerogen. Kirolisisnya yang dimaksud yaitu T-Max. Pada tahap untuk mendapatkan oil atau minyak, tipe 1 kerogen akan didapat pada suhu T-Max sekitar 445 derajat celcius. Pada tipe 2 kerogen akan didapatkan minyak pada T-Max sekitar suhu 435 derajat celcius. Sedangkan pada tahap untuk mendapatkannya gas diperoleh T-Max mulai dari sekitar 460 derajat celcius. Selanjutnya, yaitu pirolisis HI dan OI versus tipe kerogen. Hasil pirolisis dari beberapa cekungan atau daerah ditampilkan dalam suatu diagram yang disebut diagram PAN-FRECULAR, yaitu HI versus OI. HI adalah hidrogen indeks, sedangkan OI yaitu oksigen indeks. Hasil dari grafik tersebut dapat menunjukkan sebarang plot data tipe kerogen. Tipe 1 memiliki karakter hidrogen indeks yang tinggi dan oksigen indeks yang rendah. Tipe 2 memiliki hidrogen indeks yang cukup tinggi tapi masih di bawah tipe 1, namun memiliki oksigen indeks yang lebih tinggi dibandingkan tipe 1. Sedangkan tipe 3 memiliki hidrogen indeks yang sangat rendah dan memiliki nilai oksigen indeks yang sangat tinggi. Selanjutnya, yaitu pirolisis hidrogen per karbon, oksigen per karbon versus tipe kerogen. Yang mana ini adalah bentuk lain dari diagram PAN-FRECULAR untuk menunjukkan tipe kerogen, yaitu grafik rasio hidrogen per karbon versus rasio oksigen per karbon. Yang ada tiga tahap dari evolusi kerogen, yang pertama dominan karbon dioksida dan air, kemudian minyak, dan terakhir berevolusi menjadi gas. Diambil dari tubuhnya wireless, yang warna kuning adalah permulaan evolusi dari kerogen kita satu, kemudian evolusi berikutnya, yaitu pada tahap minyak, dan terakhir tahap gas. Tipe 2, dimulai dari warna kuning, kemudian berubah warna hijau yang merupakan evolusi menjadi minyak, dan terakhir warna merah menjadi gas. Selanjutnya yaitu tipe 3, dari warna kuning, kemudian warna hijau, minyak, dan gas. Ya, inilah animasinya. Selanjutnya, virolysis T-Max dapat menentukan tingkat kematangan batuan induk. Diambil dari SU-S2 atau T-Max, yang diukur dapat menjadi indikasi kematangan batuan induk. Berikut ini tabelnya, diambil dari Peter, dan Kasa tahun 1994. Dekor kematangan termal minyak bumi. Pada tahap in-mature, memiliki suhu T-Max kurang dari 435, sedangkan memiliki nilai production index atau PI, yang mana rumusnya adalah S1 dibagi dalam burung S1 plus S2, yaitu, pada tahap in-mature memiliki nilai 0,1 ke bawah. Kemudian, pada tahap in-mature, kita beri dalam tiga tahapan, yaitu early peak dan late. Pada early in-mature, memiliki suhu T-Max 435 sampai 445, sedangkan production indexnya 0,1 sampai 0,15. Kemudian, pada peak-mature, memiliki suhu T-Max 445 sampai 450, sedangkan production indexnya 0,25 sampai 0,4. Kemudian, pada late in-mature, atau akhir in-mature, yaitu, memiliki T-Max 450 sampai 570, sedangkan production indexnya di atas 0,4. Pada tahap post-mature, memiliki nilai T-Max lebih dari 470, sedangkan nilai production indexnya tidak ada, karena pada tahap post-mature tidak dihasilkan minyak bumi. Selanjutnya, metode perempuan RO-in yang terbuat, yaitu, vitrinit reflektan. Reflektansi vitrinit atau RO adalah pantulan cahaya, partikel vitrinit di batu bara dan batuan sedimen, sebagai indikasi kematangan batuan induk. Berikut ini adalah gambaran contoh dari suatu pohon, mengandung cikal bakal bahan untuk nantinya menjadi partikel vitrinit. Vitrinit adalah salah satu dari tiga grup maseral. Selain vitrinit, ada lipinit dan internitit. Liptinit dan vitrinit akan menjadi kerogen yang bisa menghasilkan minyak dan gas, sedangkan internitit akan menghasilkan batu bara. RO versus kedalaman. Nilai RO akan meningkat seiring pematangan thermal, karena reaksi aromatisasi yang kompleks dan tidak dapat diubah. Berikut ini adalah contoh dari sumber di Lousiana Galkos. Pada sumber Y, yaitu ada kedalaman atau depth, dan sumber X, yaitu nilai dari vitrinit reflektan. Di situ dilihat bahwa, semakin dalam, nilai RO semakin tinggi. Grafik ditampilkan dalam linear dan semi-low. Awalnya, RO ini digunakan untuk mengukur ranking batu bara. Namun, seiring bertambahnya kemajuan zaman digunakan untuk mengukur kematangan batuan induk. Instrumen dan pengukuran. Instrumen yang digunakan, yaitu mikroskop, yang dilengkapi dengan lensa objektif, dalam perendaman minyak atau oil immersion, dan disertai dengan fotometer. Ini adalah contoh dari salah satu alat mikroskop untuk mengukur RO. Sedangkan bahan yang digunakan, yaitu sampel batuan induk. Pengukurannya, yaitu mengukur persentasi cahaya, yang datang. Biasanya ada panjang gelombang 546 nanometer, yang dimantulkan dari partikel fiturinit, dalam perendaman minyak atau oil immersion. Huruf O dalam simbol RO sendiri, yaitu karena si sampel ini direndam dalam oil. Berikut ini adalah contoh hasil pengamatan suatu partikel fiturinit dalam batu bara bitumen, atau bitumenus gold. Dan berikut ini adalah gambar pengamatan di laboratorium yang diambilkan dalam layar monitor. Selanjutnya, Klasifikasi RO T-Max versus kematangan batuan induk. Nilai RO dikatakan immecher, apabila bernilai 0,2 sampai 0,6, dan t-max-nya kurang dari 435 raja Celsius. Disebut early major, apabila memiliki nilai RO 0,6 sampai 0,65, dan memiliki suhu T-Max 435 sampai 445 raja Celsius. Dikatakan peak major, apabila memiliki nilai RO 0,65 sampai 0,9, kemudian t-max-nya 445 sampai 450 raja Celsius. Kemudian late major, dengan nilai RO 0,9 sampai 1,35, dan nilai t-max-nya 450 sampai 470. Kemudian dikatakan post major, apabila memiliki nilai RO 1,35, dan t-max-nya lebih dari 470. Ini adalah nilai level kematangan thermal batuan induk yang menghasilkan minyak bumi. Selanjutnya, yaitu penentuan ROM, atau Level of Organic Maturity untuk metode thermal alteration index. TAI atau thermal alteration index adalah skala numerik berdasarkan perubahan warna yang diinduksi secara thermal pada spora atau spors dan serbuk sari atau pollen. Pengukurannya dilakukan pada slide yang sama yang disiapkan untuk analisis mikroskopis tipe kerogen. Partikel kerogen yang semakin gelap dengan meningkatnya kematangan thermal dapat digunakan sebagai indikator kematangan batuan induk. Ini adalah contoh pengamatan di laboratorium dengan menggunakan mikroskopis yang sama dengan pengukuran RO. Gambar kuning menunjukkan mikroflora di sedimen yang dipancarkan cahaya. Contoh hasil pengamatan. Ini adalah foto-foto yang dipilih dari Akritab menunjukkan spesies DD Dendikulate sejenis cembuhan pakis mengikuti indeks perubahan thermal dari Staplin tahun 1969 dan Pearson tahun 1990 di sumber akas 1 yang menunjukkan variasi pematangan dengan kedalaman untuk formasi silurian akas dan ordovisian atau dari Irak bagian barat. Dalam gambar kita lihat kolom sebelah kiri yaitu nilai indeks alterasi thermal dari 1 sampai 5. Kemudian kolom berikutnya adalah gambar dari sampel spora mulai dari warna kuning kuning tua coklat muda coklat coklat kehitaman dan hampir hitam kemudian di kolom sebelahnya yaitu kolom kedalaman atau depth kita lihat semakin dalam semakin gelap kemudian kolom berikutnya menunjukkan suhu pada kedalaman spora yang diambil sampelnya semakin suhunya tinggi warna semakin gelap kemudian sebelahnya adalah tingkat kematangan batuan timbulnya pada kali ini dijumpai spora dengan warna kuning dengan kuning tua masih merupakan image dengan nilai RO setara 0,3 kemudian warna kuning tua sampai coklat adalah nilai RO nya 0,5 yang merupakan transisi dari image kemudian warna coklat sampai dengan coklat kehitaman menandakan sampel sudah mature dengan nilai RO sekitar 1,3 kemudian nilai RO 1,5 sampel sudah gelap menunjukkan ini gas yang dihasilkan nanti kurang lebih dalam pasel gas berikutnya contoh hasil pengamatan yang kedua masih dari daerah Irak seperti ini adalah skema kematangan thermal dalam kedalaman untuk spora spesies glaisenidites xenonisus yaitu sejenis tumbuhan paku di sumur EB1 di bakter timur disini ditampilkan juga yang intinya adalah dari mulai image sampai image warna sampel yaitu kuning sampai menuju dengan gelap selanjutnya klasifikasi TAI versus tipe migas yang diambil dari Mekarti 2011 nilai nilai TAI ada 1 sampai 5 dengan nilai 1 memiliki warna materi organik kuning kemudian asosiasi dokarbonnya yang dihasilkan yaitu dokarbon cair hingga dry gas kemudian nilai indeks alternasi thermal yang kedua memiliki warna materi organik oran sampai dengan kuning tua asosiasi hidrokarbonnya cair hingga gas kering kemudian yang nomor tiga memiliki warna materi organik coklat asosiasi hidrokarbonnya cair sampai dengan dry gas kemudian indeks alternasi thermal level 4 memiliki warna materi organik hitam dengan asosiasi hidrokarbon dry gas dan nomor 5 memiliki color of organic matter black dengan beberapa buktinya sudah mengalami metamorfisme asosiasi hidrokarbonnya reges sambil dengan tidak ada selanjutnya klasifikasi ro tmax dan tai versus kematangan batuan hindu yang diambil dari titers dan fasal ini ditampilkan nilai imager akan mempunyai nilai ro 0,2 sampai dengan 0,6 setara dengan tmax 435 kebawah dan nilai tai sebesar 1,5 sampai 2,6 selanjutnya early matcher memiliki nilai ro 0,6 sampai 0,65 tmax 435 sampai 445 dan tai 2,6 sampai 2,7 kemudian peak matcher 0,65 sampai 0,9 pada nilai ro pada nilai tmax 445 sampai 450 dan nilai tai 2,7 sampai 2,9 pada late matcher memiliki nilai ro 0,9 sampai dengan 1,35 tmax 450 sampai 470 dan nilai tai 2,9 dan 3,3 dan pada level post matcher nilai ro nya 1,35 tmax nya 4070 dan tai nya diatas 3,3 klasifikasi ro tmax tai versus produk media yang diambil dari kansler dalam paper nya erianto tahun 2007 di sini dilihat berbandingan beberapa kolom yang pertama kedalaman pematangan hidrokarbon paleotemperatur reflektansi fitrinit warnaan spora tingkat metamorfisme organik LOM ini metode yang lain yang tidak dibahas di material ini dan kolom yang terakhir yaitu produk hidrokarbon intinya warnaan spora warna kuning menunjukkan masalah hidrokarbon yang tidak matang batuan hidrokarbon dan produk hidrokarbon metan biogenik atau biogenik gas selanjutnya seiring dengan warna yang semakin tua menjadi jingga dan coklat produk hidrokarbon minyak kemudian pewarnaan spora yang coklat atau hitam mengindikasikan produk hidrokarbon nya panjang atau gas basah kemudian kalau hitam masukkan leges tanah selanjutnya yaitu penentuan LOM atau level of organic maturity untuk metode tonodon alteration and death cai atau tonodon alteration index didasarkan pada perubahan warna yang terlihat pada gigi fosil menurut Epstein tonodon yaitu suatu mikrofosil yang umumnya memiliki ukuran 0,1 sampai 1 mm 2 bagian keras dari kelompok organik yang tidak diketahui 3 beberapa elemen tonodon anggota dari satu organisme 4 rentang umurnya mulai dari cambrian sama triasic 5 distribusinya merata di seluruh dunia dengan banyak didapatkan pada batuan pengendapan lingkungannya yaitu di laut pemerin 6 komposisi mineralnya yaitu karbonat apatit 7 warna sampelnya mulai dari kuning pucat soklat hitam putih dan kristal terang ini adalah pola deformasi dan alterasi teksual tonodon paleozoic contoh sampel dari lapangan yang ada di Jerman dan Perancis pada gambar kita lihat kolom paling kiri adalah nilai indeks alterasi tonodon mulai dari 1 sampai dengan 6 kolom berikutnya adalah sampel dengan berbagai warna sampel nomor 1 memiliki warna kuning pucat kemudian seiring naiknya nilai CAI sampai dengan nomor 5 berwarna gelap kemudian nomor 6 berwarna terang kolom berikutnya merupakan rentang temperatur pada nilai CAI 1 mulai dari 50 sampai dengan 80 derajat celcius nilai CAI 2 memiliki rentang temperatur 60 sampai 140 CAI nomor 3 memiliki rentang temperatur 110 sampai 200 derajat celcius CAI nomor 4 190 sampai 300 100 CAI nomor 5 300 sampai 580 dan nomor 6 360 sampai dengan 550 derajat celcius untuk nomor 6 ini ditemukan sampel sonodonnya pada batuan metamog selanjutnya instrumen dan pengamatan instrumen yang digunakan untuk meneliti indeks alterasi sonodon ini yaitu tungkul listrik atau elektrik furnis dan mikroskop bahannya yaitu sampel fosil mikro sonodon pengamatan yang dilakukan mulai dari sampel sonodon yang warna kuning pucat yaitu sampel yang di permukaan bumi dipanaskan dalam tungku listrik mulai dari suhu 50 derajat celcius sampai 550 derajat celcius pada suhu tertentu sampel diambil untuk diamati perubahan warnanya ini adalah gambar dari sampel sonodon yang mana kolom yang paling kiri yaitu nilai dari indeks alterasi warna sonodonnya kolom yang berdua yaitu eksperimen yang dilakukan terhadap sampel sonodon yang ada di permukaan bumi kemudian menuju ke bawah dipanaskan dengan suhu yang tadi sudah dikutukan kemudian kolom di sebelahnya adalah sampel sonodon real dari lapangan kemudian kolom berikutnya yaitu range temperatur kemudian kolom berikutnya yaitu fixed carbon range ini adalah metode untuk penentuan batuan induk yang tidak dibahas di video ini dan kolom yang paling kanan yaitu warna indikasi matangan batuan induk disitu kita lihat perbandingan antara sampel hasil eksperimen dengan sampel langsung lapangan kita ketahui sampel dengan nilai CHI 1 berwarna kuning pucat kemudian seiring bertambahnya nilai CHI warna sampel semakin gelap yang berarti suhu semakin tinggi selanjutnya klasifikasi nilai CHI versus RO klasifikasi CHI ditampilkan dalam nilai 1 1,5 2 3 4 sampai 5 sedangkan temperaturnya yaitu pada level 1 50 sampai 80 1,5 yaitu 50 sampai 90 200 celsius CHI level 2 60 sampai 140 celsius CHI level 3 110 sampai 200 celsius CHI level 4 yaitu 190 sampai 300 CHI level 5 300 sampai 400 kolom sebelahnya yaitu nilai keten terfektan dan sebelahnya lagi persen fix karbon intinya semakin tinggi nilai CHI mengindikasikan semakin matang batuan induk sedul selanjutnya ini adalah kombinasi dari 4 metode penampuan ROM yang dibahas pada video ini diambil dari bubunya wakuan kolom yang pertama yaitu ditunjukkan nilai RO atau fitrinit setan kemudian kolom berikutnya thermal alteration index kemudian pyrolysis T-max dan kolom yang paling kanan yaitu tonodon alteration index atau TMI disini saya coba interpretasikan bagian atas merupakan area dengan immature kemudian bagian tengah adalah area yang mature selanjutnya bagian bagian bawah dengan batas bawahnya yang bergantung dari kondisi lapangan yaitu overmature atau postmature pembatasan atau penentuan kematangan batuan induk ini terangkum dari pembangsaan atau tabel-tabel yang sudah ditampilkan sejujurnya sekian pembahasan video kali ini ini adalah referensi yang digunakan semuanya terima kasih dan semoga bermanfaat selamat menikmati